baik pemisah berjumpa lagi dengan saya di channel generasi abad dalam kesempatan ini sebagaimana kita kita ketahui semenjak anjeloknya harga ketakaret ini masyarakat sudah mulai berpikir dan beralih untuk ketumbuhan lain namun perlu kita ketahui juga ternyata ada beberapa tif ya untuk memilih bibit-bibit unggul untuk sawit pemisah ya menurut informasi dari dinas pertanian ya apabila kita ingin mencari bibit itu kita harus memperhatikan kurang lebih 7 hal berikut ini ya diantaranya yaitu warna calon akar kekuning-kuningan mendekati hijau nah sedangkan warna batang dan daun bersih ke putih-putihan berarti sehat banget ya dari jamur tentunya ya kemudian kondisi akar panjang tidak lebih dari 2 atau sampai 3 cm ya kondisi bongkot atau batang di bagian bawah itu gemuk ya kondisi bongkot atau batang di bagian bawah itu gemuk dan pendek wow berarti nanti dia bisa tumbuh bagus ya begitu kalau udah mudah seperti itu kemudian kondisi akar panjangnya tidak lebih dari 2 sampai atau 3 cm keadaan tempurung bibit kelapa sawit berwarna ikan itulah sekilas informasi tentang ciri-ciri bibit sawit yang bagus dan unggul oke terkait tentang harga sawit maupun harga getah karet tentu sama-sama kita ketahui sudah sering terjadi naik dan turun itu adalah hal yang biasa bagaimana pemirsa oke pemirsa terima kasih sudah menonton tayangan ini nantikan kami di informasi berikutnya yang menarik dan informasi ini adalah untuk pemirsa semua dari kami salam petani sehat yes sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati